Hai banyak dari 500.000 habislah itu kecil 700 mana kamu habis tapi ibu kenal dengan dia dia ke rumah saya apa rumah ibu terus sekarang ikut sama gua ada perjanjian kita lu harus tangan-tangan di sini enggak mau enggak mau sih enggak ngomong tahu balikin semua duit gue ya ya udah habisnya jadi peluk tukang selinggu pacar lo banyak gitu maksudnya saya suka manfaatin cowok-cowok lo pepein aja mas coba Rudy apa yang lebih lihat dari seorang ratu ini boleh tangan suka morotin memang dan kamu juga seorang eksibisionis ya Nah lo maksudnya dia suka memamerkan bagian tubuh ke orang-orang enggak enggak bener bohong bohong nggak bener nggak kalau bikin hal ibu bener-bener kita buktikan di dalam makannya coba kita buktikan di dalam ayo gue denger sendiri kan anaknya kayak gitu tempatnya ngomong-ngomong ayo kita ke dalam yuk yang sama lebih tapi ibu ini nyerah itu eh eh lu mau kapan banjir gue eh eh gue nggak mau tau ya tadi lu selesai iya iya nanti kan di dalam iya di dalam yuk coba kita di dalam kabur ajarin tubuh ini mau apain sih kesini-sini saya tuntut dulu ini kenapa mas ada apa oke 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 lu duduk disini sekarang oke silahkan arby oke oke kamu tenang dulu oke ibu bentar dulu oke kamu atur nafasnya tarik nafas ke luar tidur oke keluarin lati mulut oke relax lebih tenang lebih nyaman oke fokus pada lilinnya yang membuat kamu lebih fokus ketika saya itu satu sampai tiga entah kenapa kehangatan dari lilin tersebut masuk ke dalam mata kamu bayangkan dan rasakan melalui tubuh kamu dari jung kepala sampai jung kaki lebih tenang lebih nyaman dan lebih relax satu oke rasakan kembali setiap tarikan dan lembusan nafasnya membuat diri kamu lebih tenang lebih nyaman dua dan tiga tangan apa kamu merasakan kondisi relaksasi yang sangat nyaman sangat relaks tetap buka matanya dan tangan apa ketika saya itu satu sampai tiga kembali oke kamu akan menceritakan semua yang kamu simpan dalam hati kamu tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dan kamu akan menceritakan segala sesuatunya menjadi lebih jujur lebih jujur dari sebelumnya satu dua dan tiga iya saya kan hobinya belanja jadi saya bingung mendapetin doang dari mana jadi saya memanfaatkan cowok-cowok yang ini nih semua transfer ke rekening saya ya saya php-in aja terus dan mereka pun mau jadi pacar saya gitu terus mereka transfer uang saya karena kebutuhan juga kebutuhan kebutuhan ekonomi keluarga juga jadi saya terpaksa melakukan ini semua terus pacar kamu banyak? banyak sih mas ada 11.9 10.000 oke kamu pacarin aja mereka gitu? iya pacarin aja selain itu? saya gua kenapa kamu nangis sekarang? beberapa kali kawin dia tuh gini sebenarnya belum ada pria yang bisa dia makanya dia tangis dia tuh memang seorang juga dan dia juga dihianatin dihianatin maksudnya? dihianatin jadi beberapa dari mantannya itu dengan perempuan lain dan kamu pacarin untuk murutin orang katanya kalau kamu kawin untuk murutin orang juga gak? sama jadi kalau suaminya udah gak punya uang diceraiin tapi menurut kamu apa kelebihan kamu? bisa menarik mereka-mereka itu iya pede aja dia pede kamu kalau ngomong kenapa? iya pede aja maaf tapi pada mau aja lah lakil lakilnya pada mau pernah kau punya pengalaman masa lalu apalagi dengan kehidupan percintaan kamu? iya pernah jadi istri muda juga terus? iya istri kedua pernah juga pelakor dong? iya mah terus? kamu gak takut karma? udah kena karma aku gak pikir iya iya udah ini udah gak udah gak udah selesai ini kamu gak bener-bener pernah jatuh cinta sama orang? udah gak cinta buat saya udah gak berlaku mas nah tujuan kamu datang ke sini mau nyari apa? mau nyari cowok kah ya yang buat kakaknya dulu kamu lihat cowok ini cowok ini yang pertama kali datang itu pacar kamu juga? iya kamu mau mauritin dia juga atau gimana? gak dia cuma oke diam saya gak nanya kamu saya kira dia orang kaya ternyata cuma untuk jadi kamu ketemu sama dia yaudah yaudah cabut oke oke yaudah tapi gini-gini kamu di hati kecil kamu yang paling dalam gak bener-bener pengen punya pasangan yang serius yang bisa mencintai kamu yang juga kamu cintai tanpa kamu mikirin embel-embel harta di belakangnya yang gak pengen 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 terus kenapa gak kamu lakuin ini baru mau nyari disini jadi kamu kesini katanya mau nyari yang kaya yang kaya juga mau buat serius juga mas oke oke kira-kira Rudi dia bisa gak? saya minta uang saya dibayar sekarang selesai sekarang ya saya kan konggulin dia dulu gak mungkin langsung bayar begitu aja oke oke tenang-tenang apa ini banyak laki-laki yang minta dikati uangnya jawaban kamu apa? lu minta itu balik gue juga minta balikin oke oke uang-uang yang lu tagi gini ya berapa? totalnya semua sekitar 10 mas oke dia nagih uang 10 juta ke kamu gimana? ya kurang lah 15 juta oke yaudah oke ini apa? lu bawa apa nih? ini perjanjian mas dia minjam mawak gue 25 juta oke penerima hutang bersedia untuk mengundasi hutang saya kepada pihak buri hutang temponya sebesar 20 juta apabila tidak membayar saya batas waktu saya siap diadili lewat jalan hukum demikian surat perjanjian yang saya buat dengan sadar dan terpaksaan 20 juta oke gue bayar 20 juta dan lu udah berapa kali lu kutang mobil 10 juta disini sekarang bayar bisa pak? yaudah sekarang intinya kita mungkin bisa kembalikan Harvey oke 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 bayar 1 sampai 3 semuanya kamu bisa jumpa saya ayo bayar 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 Bagaimana? Bagaimana menghasilkan? Masa beramah, mana? Mana bayar pasang? Bagaimana? Bagaimana? Ayo bila ke sana Bagaimana? Bagaimana sudah ambil? Bagaimana sudah ambil? ini ada duit nih semua yudah jaminannya sudah dibayar oke sekarang silahkan berdiri ratu nah untuk dua orang yang ada di sana masih tertarik dengan ratu mas kalau saya pribadi saya mundur aja deh mas karena dengan ratu aja banyak masalah oke mungkin gue penasaran sama dia dia kenapa sih orangnya berani banget coba di relaksasi lagi oke fokus lagi kelilingnya tadi kamu sudah ngerasain relaksasi oke saya akses kembali ketika saya tuh 1 sampai 3 oke naikkan kembali kondisi relaksasi tersebut oke ketika saya tuh sampai 3 1 semakin nyaman semakin relaks akses kembali kondisi relaksasi tersebut membuat kamu lebih tenang lebih nyaman dan lebih relaks 2 dan 3 oke kamu akan merasakan kondisi relaksasi tersebut dan kamu akan mengungkapkan fakta yang ada dalam hati kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu yang kamu sebutkan oke oke lo bener-bener percaya diri dengan lo merasa badan lo bagus dan lo tadi suka ngata-ngatain orang dibilang katanya emang lo ngerasa paling seksi sebetulnya gimana iya seksi karena saya ya operasi juga mas oke 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 yaudah dibalikin lagi oke oke saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali sepersemula 1 2 3 oke kenapa lo kenapa tadi ngata-ngatain dia barusan di atas coba turun 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 yaudah yuk kamu berdiri yuk duduk duduk yaudah duduk kayo duduk sini duduk duduk yaudah ah buruk ah buruk oke Rudy apa yang Rudy lihat dari sini tadi Rudy Rudy selalu melihat dia tuh kayak mau ketawa aja tuh apa boleh tangannya ada sesuatu dia merasa punya kekurangan dalam begitu apa enggak 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 bener tuh coba Arfi enggak salah itu enggak enggak salah enggak salah ya tapi sayang waktu udah habis ya 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 silahkan kembali ya 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 oke dan artinya sekarang gini ya kamu harus menulasi hutang-hutang kamu sekarang kamu nyari jodoh sini untuk morotin orang tuh enggak bagus ya kalau mau nyari ya jangan di sini oke setelah ini kita masih punya banyak sekali kandidat yang akan kita pilih untuk dicarikan jodohnya dan sekarang saya akan mengambil satu nomor lagi dari Fisbo dan sekarang giliran para pria yang akan saya panggil ke depan dan nomor yang keluar adalah set set dapet nih oke nomor belasan thank you nomor 15 yanto pria berusia 30 tahun suka dengan wanita yang cantik seksi dan nakal seperti apakah wanita pilihan yanto di garis tangan dan konflik apakah yang akan terjadi namanya siapa mas yanto mas uya yanto mas uya oke yanto mas uya yanto mas uya yanto mas uya ini kriteria wanita idaman seperti apa yang pasti yang cantik yang pasti yang cantik cantik pasti lah semua orang pengen yang cantik tapi cantik kan relatif masing-masing persepsi cantik beda-beda bodinya bodinya gimana ah oh oke ya jadi ini belum melihatnya tangan udah di dalam kantong tadi nih ya oke ya oke kalau begitu ya ini bagi wanita yang merasa cantik dan seksi suka sama yanto mas uya silahkan berdiri gak ada loh yang berdiri loh gak ada yang suka sama kamu yanto mas uya gimana nih yanto mas uya gantik gak kepilih aja belakang dulu gantik 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 Vacaju gantik lo oh Ci monsa 15 hei pengusaha orang kaya gak pernah nunjukin dirinya kaya Oke Sekarang Dia udah bilang dirinya pengusaha Ada yang minat sama pengusaha ini ya Belum tertarik ya Anto Coba promosikan diri kamu lagi Yang membuat mereka bisa tertarik apa Udah diam Saya tuh penguasa Penguasa Pengusaha buah Sudah 5 tahun Pengusaha buah sudah 5 tahun Ekspor, impor Bosen Uang kamu banyak Males hitungnya aja udah males Uangnya saking banyaknya Iya emang gak kehitung Gimana ada yang tertarik sama Anto Saya beliin apapun yang kalian mau Nih Mau dibeliin apapun yang kalian mau Gak ada yang tertarik Gak tertarik ya Biasanya di awal banyak Ngomong doang Gak ada buktinya Oke Artinya ya Anto Tampilan kamu tidak meyakinkan Sebagai seorang pengusaha Oh saya punya bukti Oh bukti Menarik loh bukti nih Mana bukti kalau pengusaha 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 Bukti ada di belakang Ambil Ambil Diam kalian Oke Oke kita lihat Dia sudah mulai memasuki studio Membawa kantong plastik Jangan-jangan isinya adalah Uang jutaan rupiah Kita gak tahu Atau puluhan juta Atau bahkan ratusan juta Nah buktinya sudah dibawa oleh Mas pengusaha ini Apa itu mas? Mangga Apa lagi? Apa lagi? Boleh Oh buah naga Oke Melon Yaudah Yaudah Nah Ini ada pisang nih Ada pisang maksudnya Pisang Siapa yang suka pisang? Oh Dibilin apa aja Gak mau Di Diming-imingin duit Gak mau Pas ditanya suka pisang Berdiri loh Oke Coba yang 4 ini silahkan 5 malah turun Silahkan 5 5 orang turun Oke Ini Cewek-cewek ini udah mulai percaya Kalau dia pengusaha Mungkin Oke Yanto gimana Yanto Saya gak tau kamu pakai ilmu-ilmu Aji-ajian apa Tiba-tiba ada ringga maut Tiba-tiba ada 5 cewek turun Mau ngapain dengan pisang ini? Saya punya Cara untuk ngetes Perempuan-perempuan ini Dengan? Dengan pisang Dengan pisang Gimana cara mereka Memperlakukan pisang ini? Silahkan Oke Kelima-limanya Sudah memegang pisang Selanjutnya apa yang kamu lakukan Atau kamu pengen mereka Ngapain dengan pisang itu? Saya mau mereka Nunjukin ke saya Apa yang akan mereka lakukan Dengan pisang itu? Cara makannya Cara makannya Oke Mulai dari yang sebelah saya dulu Ini tanda-tanda Mulai kamu dulu Silahkan Kamu mau melakukan Atau cara makan pisangnya Gimana? Oke kita lihat Diapain tuh? Oke Dulu oke Oke yang ketiga Masuknya apa ya? Gue genggar maksudnya Karena cowok itu Harus dalam kontrol gue Gimana? 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 Terima kasih.